Ada banyak bentuk kasih di dunia, dari yang kecil sampai yang besar, yang tak nampak hingga terlihat. Namun dari kesemuanya, ada satu bentuk kasih yang menyatukan hati semua manusia, Kasih Palestina. Negeri Qiblat pertama yang Allah istimewakan ini telah mengasihi kita dengan sejuta keberkahan, tak hanya kepada penduduknya, tapi juga kepada seluruh umat di dunia. Keberkahan yang dimiliki negeri ini telah mengilhami kami, Kasih Palestina, untuk terus berbagi kasih, membawa kekuatan dan harapan, bagi saudara kita yang berjuang di tengah bencana kemanusiaan yang panjang. Kasih Palestina memiliki visi menjadi lembaga kemanusiaan profesional berskala internasional, dengan misi menjadi mediator dalam mengentaskan bencana kemanusiaan Palestina, membangun profesionalisme dan tata kelola organisasi yang berkualitas, mengembangkan jaringan lokal serta internasional dalam penyaluran dan penghimpunan bantuan. Dengan memegang visi-misi ini, Kasih Palestina terus bertumbuh. Awalnya terlahir dari komunitas kecil yang giat berbagi informasi Palestina. Akhirnya berdiri menjadi yayasan yang secara legal dan resmi diakui pemerintahan. Masyarakat Indonesia menyebut lembaga Kasih Palestina dengan antusias dan semangat gotong royong yang tinggi. Sehingga setiap tahunnya semakin banyak saudara kita yang mendapatkan dukungan. Keberkahan yang dimiliki Palestina telah menggerakkan Kasih Palestina untuk terus berkomitmen menjadi lembaga yang menginspirasi, agar masyarakat terus berperan aktif dalam dunia sosial kemanusiaan, serta berdampak positif agar gaung dukungan terhadap Palestina bisa menyebar tak hanya di negeri ini, namun ke seluruh belahan dunia. Puji syukur komitmen ini telah menjadikan pergerakan bantuan Kasih Palestina terus meluas. Kini bantuan kemanusiaan ini tak hanya menjangkau Palestina, namun juga di Indonesia, Turki, Suria, dan Jordania. Seluruh penerima manfaat telah merasakan dampak nyata dari program kerja Kasih Palestina, yang mana terus berfokus pada kesejahteraan ekonomi, hak pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan program insidental kemanusiaan. Telah banyak jejak program besar yang unggul dan rutin dilaksanakan dari tahun ke tahun. Di antaranya, pembangunan sumur air bersih, Berbagi Ifto Ramadan Kurban dan Sedekah Daging Bantuan Musim Dingin Dan pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza, yang tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga menjelma menjadi markas bantuan kemanusiaan Indonesia terbesar di Han Yunis, Gaza. Salah satu alasan kenapa Kasih Palestina berdiri adalah karena ada banyak cinta dan kebaikan dari bangsa Indonesia untuk bangsa Palestina. Karena kita saudara. Perjuangan saudara kita di Palestina belum menemui ujungnya, sehingga perjalanan Kasih Palestina pun akan terus berlanjut, hingga Palestina menemui kemerdekaannya. Kasih Palestina akan membuka jalan bagi kita semua untuk menjadi agen perubahan. Mari terus bergerak, terus memberi, dan terus memberi kasih. Sebab di dunia yang penuh tantangan ini, kasih kita adalah penawarnya. Biarkan kasih sayang kita menyentuh hati mereka yang berjuang di Palestina dan di seluruh dunia.